Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yulia di channel Gwengrenfan Nah, kali ini saya mau sharing teman-teman video ini Saya mau cerita juga, ada sedikit cerita dari saya Tentang seputar kesehatan di video kali ini Nah, kemarin-marin itu saya itu sering pekel sininya ya Daerah belakang kepala Terus kalau malam suka kram kakinya Kalau misalnya terlalu lama berdiri ya Misalnya habis masak-masak Itu malamnya saya suka kram Nah, itu akhirnya saya googling dan disuruh sama suami saya Suruh cek darah Nah, ini teman-teman Aduh Akhirnya saya cek darah dan hasilnya cukup Bikin sedih waktu itu ya Nah, ini saya tercantum ya teman-teman ya Kolesterol saya sudah warni Udah 218 Nah, HDL saya 71 Oke lah ya kata dokter gak apa-apa Saya langsung konsul sama dokternya waktu itu Nah, ini HDL kolesterol saya juga sudah tinggi Sudah batas tinggi 133 Nah, untuk trigger slit saya masih aman Sekian yang cerita tentang hasil lab ya Nah, kata dokternya gimana saya disaranin untuk stop gorengan Wow, padahal saya hampir setiap hari harus Bukan harus sih Saya itu suka banget makan gorengan Jadi setiap hari entah makan pakai lauknya ada tempe goreng atau bakwan atau semua yang digoreng-goreng Belum lagi cemilan pisang goreng itu enak banget ya Nah, itu gorengan itu ternyata membahayakan banget bisa jadi lemak jahat yang masuk ke dalam darah ya Nah, itu yang menyebabkan kolesterol tinggi Padahal saya itu gak nyangka kalau dengan tubuh seperti ini ya Nah, saya kan gak terlalu gemuk teman-teman ya Gak dengan berat badan berlebih Saya pikir saya masih aman gitu Ternyata enggak teman-teman Dengan berat badan saya cuma 53 Tinggi saya 163 Itu ternyata juga bisa kena kolesterol Nah, akhirnya saya kan tanya-tanya konsultasi Bolehnya makan apa dok? Ya, gak boleh apa? Ya, gak boleh Contohnya seperti tadi saya bilang ya Gak boleh itu gorengan Gak boleh makanan-makanan berlemah Nah, daging boleh lah seminggu sekali Lebih kekonsumsi ke ikan-ikanan Terus, boleh konsumsi madu gak dok? Oh, boleh madu Boleh madu sehari satu atau dua kali Nah, itu saya akhirnya cari-cari Saya gimana cara supaya Solusinya apa lagi dok selain saya dari pola makan Nah, harus olahraga ya ibu Saya dibilangkan seperti itu Olahraga minimal seminggu tiga kali lah Katanya gitu Itu seluruh jalan atau lari Ataupun olahraga apapun yang bisa saya lakukan Supaya tubuh saya lebih sehat Oke, akhirnya saya juga olahraga teman-teman Nah, saya juga cari-cari tuh Saya akhirnya mau berusaha buat merubah pola makan saya Pola hidup saya Nah, dengan cara saya itu makannya sudah mulai saya atur Saya mulai berolahraga Terus, saya juga searching-searching tuh Apa yang alami gitu Yang bisa menyembuhkan kolesterol Menurunkan lebih tepatnya ya Akhirnya saya menemukan Nah, ini teman-teman Madu korat Nah, ini korat ini ada dua ya Ini madu dan teh Nah, seperti ini teman-teman Ini tehnya nanti bisa diseduh Nah, dia pakai itu Daun kelor gitu nih Nah, seperti ini nanti bisa diminum selagi hangat Nah, madunya juga saya sudah konsumsi Awal-awal saya belum konsumsi ya Saya masih melakukan pola hidup sehat saja Karena saya pesen madunya belum datang Itu merubah hidup banget kan Saya yang biasanya makan Manis juga Itu manis juga katanya dokternya Dikurangin juga sih Nah, saya biasa makan manis Biasa makan yang berlemak-lemak Itu junk food Itu aku makan semua ya biasanya Sekarang saya benar-benar merubah pola makan Dengan banyakin sayuran Nah, jadinya lemas teman-teman Ya, benar-benar Kayak kerasa tubuhnya itu Kok lemas kayak gini ya saya ya Jadi kayak kurang bersemangat Nah, akhirnya Setelah madunya datang nih teman-teman Saya cobain makan ya ini ya Ini aturan pemakaiannya Pemakaiannya bisa dua kali ya Ini dua kali Dua sendok makan Ini sudah bepom teman-teman Nah, akhirnya saya beraniin coba ya teman-teman Saya minum teratur Akhirnya Jadi gak terlalu lemes Jadi lebih bersemangat lagi Nah, ini Bagus banget sih menurut aku Ini juga ada tehnya juga Kenapa sih aku berani pilih madu korat ini teman-teman Nah, karena madu korat ini sudah banyak sekali di review ya Seperti Dr. Tirta Dr. Akbar Basah Dr. Firdausi Dan Dr. Jeffrey Sudah review madu korat ini teman-teman Di kalangan atis Sudah ada yang review ya Ashanti Sule Siren Sungkar Anang Hermansyah Itu sudah pada review Nah, untuk di kalangan tokoh-tokoh masyarakat Kalian pasti kenal Ada Mamah Dedek Ustadz Saki Mirsa Cing Abdel Ustadz Hanan Ataki Madu korat ini Juga telah dilibut Berbagai media besar di Indonesia teman-teman Ada kumparan Akura.co Citu News Intip Seleb Global 7 In News ID Antifiklik Gatra Dan Tribun News Juga Ini sudah terpercaya Karena sudah terverifikasi Sudah pepom dan halal ya teman-teman Madu korat ini Bukan hanya untuk kolesterol teman-teman Jadi, madu korat ini Bisa untuk asam urat Darah tinggi Jadi, ini yang sekalian buat menjaga Nih, walaupun di kesilin saya tidak tinggi Tapi, saya sudah mulai harus menjaga Memang ini bisa untuk tiga-tiganya Jadi, ini bagus banget Jadi, buat teman-teman yang memang kolesterolnya tinggi Pengen cari herbal alami apa Ini aku bisa rekomendasiin madu korat ini Dan sekalian ada teksnya teman-teman Seperti ini Ini bagus banget Saya bersyukur banget teman-teman Bisa menemukan produk madu korat ini Sehingga membuat kesehatan saya jauh lebih baik Nah, kita dapat minumnya sehari dua kali teman-teman Ini Atau saya tidak makan Rasanya Manis Ada asam sedikit Tapi, enak banget Dan ini aman juga Buat teman-teman Misalnya yang punya lambung Ini juga aman Nah, gitu teman-teman Sharing saya ya Semoga dapat membantu teman-teman Buat teman-teman yang pengen beli Bisa klik link di bawah ya Saya belinya di official store-nya langsung Nah, gitu teman-teman Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video saya Jangan lupa Share dan like-nya ya Ciao